Intro Kelurahan Tekolak Buah menjadi kampung siaga bencana pertama di Kabupaten Pangkep. Kepala Dinasosial Kabupaten Pangkep Ashkur menyampaikan, dipilihnya Kelurahan Tekolak Buah sebagai KSB pertama sebab nyaris tiap tahunnya terjadi bencana di wilayah itu. Penetapan Kelurahan Tekolak Buah sebagai KSB pertama di Kabupaten Pangkep dirangkaikan dengan sosialisasi KSB di Aula Baruga, Batara Siang, Rujab, Bupati Pangkep, Kamis 22 Februari 2024. Peserta kegiatan sosialisasi berjumlah 68 orang dari Kelurahan, Tim Tagana Toko, Pemuda, dan Masyarakat. Tujuan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada instansi terkait dan masyarakat tentang pembentukan kampung siaga bencana guna kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Kampung siaga bencana yang selanjutnya disebut KSB adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana. Tujuan dibentuknya kampung siaga bencana diantaranya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana. Kampung siaga bencana hari ini dilakukan oleh Kementerian Sosial Kabupaten Indonesia malam lagi ingin beri tanggung jawab kepada Bidas Sosial Kabupaten Pangkep bagaimana bisa pada saat menjadi kegiatan bencana kita harus siap siaga dan kesiapsiagaan itu untuk duanya dan masyarakat memahami pelaku termasuk tim Tagana. Tagana memahami betul apa sikap, apa tindakan, kegiatan. Kalau ada bencana sih harus diandakan sosialisasi dengan pemahaman. Kita akan membentukkan fungsiaga bencana dan selakan launching pada tanggal 24 malah akan dihadiri daripada Direktur General dan sama Direktur beberapa peti sosial di Kementerian Sosial Kabupaten Indonesia. Dan Alhamdulillah kami tunjukkan di kampung siaga bencana itu di Kelurahan Tekolabuah. Jadi kita siapkan lukung sosial di sana dan itu pada saat kita pilih karena Kelurahan Kampung, Kelurahan Besar itu hampir tiap hari, tiap tahun terjadi bencana dan termasuk rawan bencana. Ini setelah diadakan perhatian sosialisasi bagi tim-tim Tagana atau pelaku-pelaku termasuk PKH itu akan ada sosialisasi di tingkat Kelurahan. Perwakilan Kemensos RI Muhammad Alfian menjelaskan berdasarkan data di Kabupaten Pangkep tahun 2022 memiliki indeks bencana kategori tinggi dan tahun 2023 kategori sedang. Masyarakat akan diajari cara menghadapi bencana selain itu disiapkan logistik dan saat terjadi bencana langsung dapat diselurkan ke masyarakat. Kepanjangan dari Kampung Siaga Bencana Kampung Siaga Bencana itu program kesiap-siagaan dari Kementerian Sosial dalam menghadapi bencana ke depan. Nah data yang kita miliki Pangkep itu tahun 2022 memiliki indeks rawan bencana yang tinggi dalam kategori tinggi kemudian yang tahun 2023 dalam kategori sedang. Kami beranggapan bahwa memang perlu dilaksanakan Kampung Siaga Bencana di daerah Tekolabua sebagai bagian peningkatan kapasitas bagi masyarakat di Tekolabua dalam menghadapi bencana yang sering terjadi seperti banjir. Jadi target kita sebenarnya masyarakat di desa, di Kelurahan Tekolabua. Jadi masyarakat di Kelurahan Tekolabua kita ajari bagaimana cara menghadapi bencana banjir. Selain itu juga kita siap-siagakan bantuan buffer stock logistik dari Kementerian Sosial, banyak itemnya dan kami berharap ketika bencana terjadi langsung bantuan itu bisa diterima masyarakat tanpa menunggu waktu yang lama. Pertama di Kabupaten Pangkep, KSB ini adalah KSB pertama di Kabupaten Pangkep dan semoga ke depan ada titik-titik lain KSB di Kabupaten Pangkep sehingga masyarakat Kabupaten Pangkep bersiap. Kita tidak minta-minta kejadian bencana terjadi, tetapi ketika terjadi masyarakat sudah punya kemampuan di dalam menghadapi kejadian bencana. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.